Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 4 orang pelaku pencurian dengan kekerasan. Korban adalah seorang sopir truk yang memergoki para pelaku saat mencuri. Satu keluarga pemilik warung makan, Aniaya seorang curup parkir karena memungut biaya parkir pada kerabatnya. Bobi Nasution, calon gubernur Sumatera Utara nomor 1, diduga memberikan hadiah umroh. Seorang remaja jadi korban penembakan hingga tewas oleh orang yang tak dikenal. Terluka pelaku diketahui merupakan anggota TNI. Orang tua remaja berinisial MA mendatangi Polres Serdang Bedagai. MA adalah remaja yang menjadi korban penembakan pada 1 September. Ia ditembak oleh orang yang tak dikenal di depan pintu masuk PT. PN4. Keluarga korban yang didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polres Serdang Bedagai. Mereka juga meminta kaset reskrim melimpahkan berkes perkara kedua orang terduga pelaku tersebut yang diketahui merupakan anggota TNI Angkatan Darat, Kepomdam, 1 Bukit Barisan. Sebelumnya, pada 10 September lalu, polisi menangkap 4 orang pelaku di 4 lokasi berbeda. Dari hasil pengembangan kasus tersebut, muncul dua nama terduga pelaku berinisial Marga M dan H. Yang diketahui, bertugas di Kodim 0204, Kabupaten Deli Serdang. Namun hingga saat ini, juga belum ditangkap pihak kepolisian maupun pihak POMDAM 1 Bukit Barisan. Pihak Pak Kasat langsung respon, insya Allah mungkin besok langsung dikirim. Berdasarkan selama ini, Pak 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 Kacara, kenapa terlampau lambat ini dikirim? Terlampau lambat karena perbedaan persepsi ya. Kalau alasannya dari perbedaan persepsi, bahwasannya kami sudah menyurati, sementara dari pihak POMDAM tidak cukup hanya surat seperti itu katanya. Jadi, ya itu kita berusaha untuk mengkoneksikan agar syarat yang diminta sama POM itu sesuai dengan yang mereka butuhkan. Maka, terakhir tadi Pak Kasat segera katanya langsung dikirimkan. Besar harapan keluarga korban, kasus penembakan yang diduga melibatkan seorang anggota TNI ini segera ditangkap dan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Satwa resersa kriminal Polres Pelabuhan Belawan meringkus tiga orang pelaku begal. Ketiganya ditangkap saat tengah konvoy berbonceng yang tiga sambil mengacungkan senjata tajam. Polisi meringkus tiga pelaku begal di kawasan Jalan Stasiun, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Ketiganya ditangkap saat tengah konvoy berbonceng tiga dengan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam berupa celurit. Penangkapan ini berawal dari patroli rutin yang dilakukan untuk mencegah aksi begal yang kian marak di Kota Medan. Berdasarkan dari hasil penyelidikan, ketiganya hendak melakukan pembegalan terhadap korban yang bernama Zainul karena dendam dengan korban. Pada saat penggeledahan atau pengecekan bahwa ditemukan dua senjata tajam dan satu pisau kater. Dan hasil pemeriksaan bahwa mereka akan melakukan pembegalan terhadap saudara Zainul yang dimana dari pengakuan mereka ada permasalahan sebelumnya. Ketiganya melakukan pemantauan di daerah Kampung Gunai dan Simpang Kanan untuk melakukan pembegalan. Ketiganya sekolisi yang juga menyita dua buah celurit, satu buah pisau karter, dan satu unit sepeda motor tanpa plat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku diancam hukuman 10 tahun penjara. Tebar-tebar janji kampanye sudah biasa kita temui di musim pemilihan umum. Tapi pemberian hadiah untuk calon pemilih harus lihat-lihat dulu. Bahwa seluruh Mandailing Natal tengah menelusuri pemberian hadiah umroh gratis saat kampanye yang diberikan oleh Bobi Nasution, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut satu. Benarkah ini ada unsur pelanggaran? Ya, video ini beredar saat Bobi Nasution, calon gubernur nomor urut satu, berkampanye di Mandailing Natal, Sumatera Utara 27 September lalu. Bobi menjanjikan hadiah berupa umroh gratis kepada salah seorang wadga setelah berhasil menjawab pertanyaan. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan penelusuran. Tapi eksekusinya kita nggak tahu apakah itu dijalankan pada waktu itu, atau itu bagian dari janji, atau itu bagian dari visi misi, atau apa kita belum dapat informasi yang pasti. Nah, teman-teman bawaslu Madi dan juga masih membutuhkan waktu untuk melakukan penelusuran. Lalu bagaimana hukumnya menurut undang-undang? Berdasarkan PKPU nomor 13 tahun 2024, pasangan calon atau tim kampanye dapat memberikan hadiah berupa barang maksimal 1 juta rupiah. Namun dijelaskan pula, pasangan calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberi uang untuk mempengaruhi pemilih. Tuti Alawai Halubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Kodim 02-07 Simalungun dan Pemkot bersama warga melaksanakan program TNI Manunggal Masuk Desa. Program tahunan ini fokus untuk memperbaiki infrastruktur pembangunan jalan untuk mempermudah mobilitas warga. Tarian Simalungun Tor-Tor Somba membuka acara TNI Manunggal Membangun Desa dari Kodim 02-07 Simalungun. Tarian ini dibawakan oleh ibu-ibu persid Kodim 02-07. Kegiatan ini berlangsung di lapangan bola Kelurahan Tanjung Pinggir, Pematang Siantar pada Rabu pagi. Kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa ke-122 kali ini fokus untuk memperbaiki infrastruktur jalan, drainase, pengerasan jalan, pengadaan sumber air, rehab bedah rumah, serta menyalurkan bansos kepada warga desa yang kurang mampu, juga memberikan bibit kepada masyarakat. Pelaksanaan TMMD dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama sejak 20 September kemarin, dan tahapan kedua mulai 2 Oktober hingga 30 Oktober. Dengan kedua program itu diharapkan, program TNI Manunggal Membangun Desa terlaksana dengan baik bersama pemerintah kota, polri, serta warga Kelurahan. Sudah kita laksanakan, sebelumnya kita melaksanakan PRA, tanggal 20 sampai tanggal 30, dan kita lanjutkan untuk TMMD-nya mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 31. Saya cukup berterima kasih, kota Pematang sendiri, Pematang Siantar sendiri mendukung 100% kegiatan kita ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat di wilayah kota Pematang Siantar, karena program ini sangat berimpas positif kepada masyarakat. Kalau musim hujan, nah bisa masuk. Kalau musim hujan, oh bisa. Kemaruh bisa ya. Tapi tetap masih jelek ya, Bu ya. Ya, terima kasihlah buat Bapak Tentara yang sedang, apa yang... Kita dibuang di sini tampaknya. Laksanakan. Untuk perbaiki jalan ini. Terutama Pak RT yang menyusulkan. Jadi kami pun sudah tanpa semangat lah. Semakin maju lah tempat kami ini. Dengan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa tahun 2024, pihak Kodim 0207 Simalungun berharap warga dapat menikmati akses jalan baru dan dapat dengan mudah menuju pasar membawa hasil ladang lebih cepat serta efisien secara waktu. Yana Semarang melaporkan dari Pematang Siantar. Laporan tersebut mengikirai berita medan hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!